Bupati Tabalong menyerahkan rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2018 pada tujuh fraksi di legislatif Tabalong. Raperda diserahkan pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tabalong kelima masa sidang 3 tahun 2018 yang digelar 7 September lalu. Dalam raperda tersebut terjadi defisit anggaran sebesar 114 miliar rupiah. Defisit terjadi dari selisih belanja daerah yang diproyeksikan lebih besar dari pendapatan daerah. Namun defisit tersebut akan ditutupi oleh pembiayaan neto, yaitu selisih lebih penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan. Pada rancangan perubahan APBD 2018, anggaran belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 169 miliar rupiah. Sebelum perubahan, anggaran yakni 1,495 triliun dan setelah perubahan menjadi 1,665 triliun. Sedangkan pendapatan daerah juga mengalami kenaikan, meski jumlahnya masih berada di bawah anggaran belanja daerah. Sebelum perubahan, anggaran pendapatan sebesar 1,391 triliun. Sedangkan setelah perubahan, meningkat sebesar 159 miliar rupiah. Menjadi 1,55 triliun. Bupati Tabalong, Anang Syafiani mengatakan, perubahan telah disesuaikan dengan berbagai kebutuhan yang mendesak, berdasarkan kebijakan yang strategis dan prioritas. Perubahan pun dilakukan atas dasar penyesuaian penerimaan alokasi pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan APBD ini terjadi karena beberapa hal. Pertama, penyesuaian penerimaan alokasi pendapatan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta penyesuaian pendapatan asli daerah. Kedua, adanya penyesuaian belanja daerah yang didasari oleh hasil evaluasi kebutuhan operasional rutin dan kegiatan SKPD yang dipandang organ dalam rangka efektivitas dan efisiensi kemampuan ketersediaan anggaran. Ketiga, penyesuaian pembiayaan dalam rangka mengakumodil pengawaran pembiayaan sesuai kondisi tahun perjalanan. Dari total rancangan belanja tersebut, nantinya secara signifikan akan membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung berupa program-program dan kegiatan langsung yang menyentuh ke masyarakat. Sehingga berdampak terhadap peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Sari Lino Varyanti, TV Tabalong melaporkan.